Masih di modul 12 tentang sonar pemindai sisi atau side scan sonar, kita masuk ke segmen keempat. Di sini kita akan berbicara mengenai pengoperasian dari alat sonar pemindai sisi ini. Terminologi-terminologi yang penting untuk kita pahami pertama adalah tentu kerudukan dari kapal ini, yang kita biasanya gunakan alat bantu dari CNSS. Ini adalah side scan sonar yang kita gunakan dan dia selain itu juga punya unit pengendali yang ada di sini, control unit. Dan dia dihubungkan dengan kabel, jadi di sini Anda bisa melihat colokan, kemudian penggantung untuk meletakkan tali yang menariknya. Di sistem yang lebih modern, kabel pada saat yang sama juga bisa digunakan untuk penggantung, jadi tali yang bisa mengalirkan data kira-kira seperti itu. Ini adalah jarak yang memisahkan antara titik dari ujung kabel hingga titik yang berada pada alat, ini adalah paid out kabel. Sedangkan perkiraan jarak dari kapal, dari posisi ini disebut sebagai layback. Sisanya, selisihnya disebut sebagai offset. Ini kedalaman perairan yang kita tahu dari kapal, karena kita punya alat kurum gemah. Dan ini adalah tinggi terbang. Nah, itu kira-kira yang penting untuk kita kenali di awal. Nah, kita bicara sedikit lebih jauh mengenai layback ini. Layback ini adalah sebuah perkiraan jarak untuk mengira-ngira posisi alat kita. Karena ketika nanti kita mendapatkan gambar, kita perlu tahu di mana kedudukan dari objek-objek yang dideteksi pada citra yang kita peroleh dari situ. Nah, panjang atau pendeknya kabel ini akan sangat menentukan tinggi terbangnya, yang juga menentukan keselamatannya. Kabel yang terlalu panjang atau terlalu pendek itu akan berbeda penggunaannya dalam situasi kedalaman yang berbeda pula. Biasanya tentu kabel-kabel yang lebih panjang digunakan untuk perairan yang lebih dalam, dan sedangkan di perairan yang dangkal kita berusaha membuat kabel itu tidak terlalu panjang. Ini adalah sebuah cara sederhana dengan menggunakan prinsip trigonometri untuk menghitung layback. Karena layback ini adalah offset dari posisi kapal kita terhadap alat. Jadi, jika posisi kapal kita diketahui, maka posisi alat tidak lain adalah jarak dari alat berdasarkan penambahan terhadap layback ini. Dan layback ini tidak lain adalah, pertama adalah panjang tali, dan kedalaman. Dari panjang tali, dan kedalaman ini kita bisa mendapatkan perkiraan mengenai kedudukan dari side scan sonar kita. Walaupun demikian, di survei-survei yang lebih modern, kita bisa meletakkan USB-L atau alat bantu untuk menentukan posisi bawah air. Dalam situasi fasilitas teknologi yang seperti itu, tentu hidup kita jadi lebih mudah karena posisi akan bisa kita langsung dapatkan dari alat tersebut. Nah, demikianlah ilustrasi mengenai pengoperasian dari side scan sonar. Terima kasih telah menonton!